Intro Komisi 2 DPR RI mengusulkan dana saksi pemilu masuk ke APBN 2019 Karena tidak semua partai memiliki anggaran yang cukup untuk saksi di pemilu 2019 Usulan dana saksi masuk ke dalam APBN 2019 agar semua partai politik, baik partai besar maupun kecil, dapat mengajukan perwakilan saksinya Alokasi dana tersebut dinilai tidak akan membebani APBN dan akan dikelola langsung oleh negara Anggota Komisi 2 DPR RI Firman Subagio menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir terkait usulan dana saksi tersebut kepada pemerintah Untuk itu menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjaga kredibilitas pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu 2019 Karena akan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan Saksi ini problemnya adalah karena begitu banyaknya TPS-TPS dan kemudian tidak ada kemampuan calon itu untuk membayar saksi Karena tujuan pemilu adalah jujur dan adil, maka pemilu akan datang itu saksi juga harus terpenuhi Menurut Firman, saksi merupakan unsur penting dalam perhelatan pesta demokrasi Untuk itu Firman meminta kepada pemerintah untuk lebih serius dalam memikirkan masalah dana saksi pemilu tersebut Agar saksi-saksi di TPS dapat terpenuhi dan pemilu yang jujur dan adil Firman Subagio mengatakan usulan dana saksi masuk ke dalam APBN untuk mengurangi tindakan pelanggaran Untuk dana saksi dialokasikan melalui APBN Supaya pemenuhan terhadap saksi ini terpenuhi dan kemudian dana saksi dikelola oleh pelaksana Bisa Bawasu, bisa KPU, partai politik itu hanya menyediakan sumber daya manusianya Dari Kedunusan Tarasenai Jakarta, Andri, TVR Parlemen, melaporkan